Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja Sehat badannya dilimpahkan rezekinya Dan dihindarkan dari segala merbahaya Amin Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan Sebuah cerita drama rumah tangga Dengan judul Pembalasan Untuk kekasihku dan kakakku Melanjutkan dari part kemarin Oke seperti biasa sebelum keceritanya Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan bisa subscribe dulu Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan cerita Dari channel Hikmah Misteri Yang akan selalu meributkan hati kalian Dan jangan lupa juga untuk share and like Oke terima kasih And so Just try keep up with me Brak Gedoran di daun pintu terdengar lagi Ana semakin cemas Dengan dada yang semakin bergemuruh Wanita itu tidak memberanikan diri untuk mengecek keluar Tidak ada lagi orang yang bisa dimintai pertolongan Pikirnya Dengan berpegal senter di ponsel Ana perlahan membuka pintu Suara deritnya menggema Membuat hatinya semakin menciut Lagi dan lagi Ia menelan ludah Mencoba menetralkan degup jantung yang semakin tak beraturan Saat melihat gelap yang begitu pekat di depan mata Ternyata semua lampu di semua ruangan padam Bukan hanya di ruangan tengah saja Susah payah ibu dari bayi villa itu Menuruni tangga Ia akan ke kamar birati sekarang Banyaknya ruangan serta lorong di rumah itu Membuatnya sedikit kesal Karena untuk mencapai kamar birati yang berada di paling ujung saja Ia harus melewati lorong yang berkelok Belum lagi dapur yang cukup luas Saat ia melewati wastafel Ana dikejutkan dengan suara gemercik air Yang muncul secara tiba-tiba Reflek Ana berhenti dan menyoroti ke arah sumber suara Siapa? Hei! Teriaknya Hening Gelap Tak ada siapapun di sana Padahal air di keran wastafel hanya bisa mengalir Jika ada suhu tubuh manusia di bawahnya Peluh sudah mengucur membanjiri seluruh tubuh Ana kembali memaksakan langkahnya menuju kamar birati Namun Saat baru saja mulai melangkah Ia kembali dikejutkan dengan suara tangis dari bayi Vila Ana berbalik Dengan langkah panik ia kembali ke kamarnya Dan brak Karena panik Ia sampai menabrakkan diri ke daun pintu Senter ia arahkan ke bok bayi Tempat dimana ia meninggalkan putrinya tadi Kosong Vila tidak ada di sana Tapi suara tangisannya masih jelas terdengar Vila Vila Ana berteriak panik Diarahkannya senter ke berbagai arah Siapapun kamu Jangan ganggu kami Teriaknya lagi dengan air mata yang telah muncul deras Di tengah rasa takut dan panik yang semakin menjadi Ia terus berusaha mencari keberadaan Vila Yang suara tangisannya semakin keras terdengar Mau apa sebenarnya kamu Kembalikan anakku Ana terus meracu sembari meraih apapun yang ada di hadapannya Kamar itu sangat berantakan kini Selimut sudah ada di bawah Begitu juga dengan bantal dan yang lainnya Ana pun menangis sejadi-jadinya Hanya itu yang dapat ia lakukan sekarang Pikirannya buntu Terkalahkan oleh rasa takut dan panik yang semakin menyelimuti Di tengah kekacauan itu Tiba-tiba terdengar dari suara jendela terbuka dengan sendirinya Ana lekas menyeka air mata yang mengucur deras Lalu segera memindai pandangan ke arah suara itu Dan gelek Lagi-lagi Ia harus menelan ludah karena takut Di dekat jendela itu Terlihat siluet seperti seorang wanita Rambutnya panjang kusut masai Berdiri mematung ke belakangi Kini suasana menjadi hening Tangisan bayi Vila tak terdengar lagi Hanya ada diru nafas ketakutan yang keluar dari bibir Ana Hei, Kak Masih ingat aku? Ucap seseorang di dekat jendela Ana terhenyak Ia sangat mengenali suara itu Iya Itu Ayana A A Ayak Ana terbata Terdengar lengkingan tawa Ana pun terlonjok kaget Bagaimana kabarmu, Kak? Bagaimana keadaan keponakanku setelah aku pergi? Tanyanya lagi Di selingi senandung yang semakin membuat tubuh Ana terasa kaku A Ayak Pergilah Tempatmu bukan lagi di sini Senandung itu berhenti Berganti dengan suara isak tangis yang terdengar sangat menyayat hati Perlahan tubuh wanita itu terbalik Menghadap ke arah Ana yang kemetaran Tapi Aku masih ingin di sini, Kak Aku masih ingin di sini Lirinya dengan suara parau dan serak Kenapa? Kenapa? Kenapa kakak Teiga menyakitiku? Kenapa? Sosok itu semakin mendekat Ana termundur Meringuk ketakutan di tengah kegelapan Aku kedinginan, Kak Badanku sakit semua Ujar sosok itu lagi Pergi Pergi Sekuat tenaga Ana mengangkat tangan dan mengusirnya Tetapi perempuan kusut itu semakin saja mendekat Temukan jasadku dulu, Kak Dan mengakulah pada semua orang jika kakak dalang dibalik semua ini Ana menutup telinga sambil menggeleng cepat Atau Akanku bawa keponakanku yang lucu ini Aku kesepian Pintas sosok itu dengan diiringi tawa melengking Tidak Ana tiba-tiba saja berdiri Tapi dia kalah cepat Wajah perempuan itu sudah berada tepat di hadapannya Hanya berjarak sejengkala saja Ana menanapas Matanya mencoba menyesuaikan diri untuk melihat dalam keadaan remang Ana menjerit sejadinya Kalah melihat penampakan di depan mata Wajah bengkak benud darah dengan sopekan panjang di bibir Sampai ke pipi Sukses membuat ulangnya serasa lemas Ia pun ambruk Jatuh tak sadarkan diri Perempuan mengerikan itu tertawa sinis Ternyata tak sulit membuatmu ketakutan kakakku sayang Ayana lekas berlari lewat pintu belakang Ia hafal betul jika mendekati dini hari Orang-orang di rumahnya sedang dalam buayan mimpi Termasuk Aryo Petugas keamanan yang berjaga di rumahnya Jadi tak mungkin jika ada orang yang tahu bahwa dirinya telah berkunjung Ayo cepat Ganta membungkuk Bahunya rela dijadikan pijakan oleh Ayana Saat hendak memanjat tembok yang cukup tinggi Berhasil Mereka kini telah berada di luar tembok pembatas Lalu segera berlari menuju motor yang terparkir tidak terlalu jauh Tadi itu keren sekali loh Ucap Ganta memuji Ayana Saat mereka perlahan mulai menjalankan sepeda motornya Ayana tertawa Itu bukan apa-apa Masih ada kejutan lain lagi yang lebih dahsyat Aku tak sabar ingin segera melihatnya Ganta terlihat antusias Mereka tertawa bersamaan Siring menjauhnya sepeda motor yang mereka tunggangi Di sisi lain Singkatnya setelah itu Ezra Anah isteris Dan langsung memeluk tubuh kekasih gelapnya itu dengan erat Kala ia baru saja tersadar dari pingsannya Ezra membalas pelukan Dielusnya lembut pujuk kepala Anah dengan penuh kasih Tenangkan dirimu Tenangkan Ucapnya Anah menangis sesenggukan Masih teringat jelas di pelupuk matanya Wajah hancur Ayana yang tadi malam sempat memergoki Dia Dia datang padaku Sangat menyeramkan Liri Anah dalam tangis Bahkan suaranya nyaris tenggelam Dia Dia siapa yang kamu maksud Ezra masih tak mengerti Anah mengurai pelukan Lalu ia mengedar pandang ke sekitar Ayana Dia datang Dia ada disana Anah mengarahkan telunjuknya ke jendela Wajahnya masih terlihat pucat karena takut Ezra mengikuti arah telunjuk Anah Ia tersenyum sambil menggeleng Tidak mungkin Ayana itu sudah tidak ada sayang Kamu jangan ngelanturlah Lelaki itu menangkupkan kedua telapak tangannya di pipi Anah Ada Dia semalam datang padaku Bahkan dia juga Dia juga membawa vila Anah tetap bersih keras Membawa vila Iya Ezra Dia datang dan mengambil vila Kamu harus membantuku untuk mengambil vila kembali Kamu harus membantuku Anah terlihat panik Ezra kembali merangkul tubuh yang ketakutan itu Mencoba memberi sedikit rasa aman Jangan panik dulu Kamu lihat Siapa yang berada dalam buk bayi itu Dengan lembut Ezra menuntun Anah menuju buk bayi yang berada tak jauh dari ranjang yang Anah tempati Dan ternyata Di sana vila sedang tertidur dengan polasnya Sesekali juga bayi perempuan itu mengerakkan bibir Seperti sedang menyusun Kamu lihat kan Vila ada di sini kok Tapi Semalam Anah semakin bingung dengan apa yang sedang terjadi Ezra kembali menonton Anah ke tempat tidur Merubahkan tubuh kekasihnya itu dan menyelimutinya Aku kesini karena mendapat kabar dari birati Katanya dia menemukanmu sudah tak sadarkan diri Di lantai tadi pagi Tutur Ezra yang ikut duduk di bibir ranjang Kamu juga demam tinggi Tambahnya lagi Anah terdiam Mencoba mengingat kembali sepenuhnya apa yang terjadi semalam Tidak ada yang lain Hanya wajah rusak Ayana yang terus membayang di pikirannya Dirabahnya pelan kening dan punggung tangan panas Dan iya Anah demam tinggi Aku juga sudah memanggil dokter tadi Wujar Ezra yang tak beranjak dari samping Anah Anah masih terdiam Berfikir keras apa yang harus ia lakukan ke depannya Karena untuk menghadapi malam pun ia sangat takut Takut jika kejadian tadi malam terulang kembali Panggilkan untuk orang pintar Kita harus berbuat sesuatu di rumah ini Rumah ini harus dibersihkan Pinta Anah Dari gelagatnya ia masih sangat-sangat ketakutan Ezra menatap heran wanita yang terbaring di hadapannya Orang pintar Iya Ayana gentayangan Tadi malam dia datang padaku Dan bisa jadi suatu saat kamu juga akan dihantuinya Ezra Kita harus bertindak percepat Hati kecil Ezra sebenarnya tidak percaya Tapi untuk sekedar menolak permintaan Anah Ia pun tak sanggup Lelaki itu sangat tahu perangai Anah Jika ada kemauan Bagaimanapun caranya Harus dipenuhi Berbeda jauh sekali dengan Ayana Pernah ada rasa sesal yang menjalar di hati Ezra Karena telah menghihati Ayana dan terjebak dalam cinta buta yang diciptakan Anah Tetapi semuanya sudah terlanjur Ia juga telah ikut berperan terlalu jauh Dalam menyingkirkan Ayana Dan membuatnya kehilangan nyawa Iya, iya, iya Aku akan menyuruh asistenku untuk mencarikan orang pintar yang paling hebat Ujar Ezra akhirnya Selang beberapa hari setelah kejadian malam itu Seorang dukun datang ke rumah peninggalan Ayana Guna mengusir arwah penasaran yang katanya Terus bergentayangan di rumah itu Sontak saja berita itu cepat tersebar Sehingga banyak orang yang membahas dan mengatakan Jika Ayana tak senang Dan arwahnya gentayangan Bahkan Program-program televisi yang biasanya menyiarkan hal-hal berbau mistis pun Ikut meliput Orang-orang yang mengaku sebagai Indigo berdatangan Dengan membawa pemahamannya masing-masing Mereka berbondong-bondong mengatakan hal-hal yang tak masuk akal tentang Ayana Iya Aku melihatnya ada di sana Ujar salah satu perempuan berbadan tambun Dengan kulit sedikit gelap yang mengaku sebagai anak Indigo Dia menunjuk salah satu sudut di ruangan bercat orangnya putih Lucu sekali Padahal Ayana masih hidup Ayo Ikuti saya Siapa tahu Ayana bisa diajak berinteraksi Dan mau bercerita apa yang dia inginkan Perempuan itu melambikan tangan Mengajak seseorang yang membawa kamera untuk mereka mengikuti langkahnya Dengan takut-takut orang yang diajak terpaksa ikut Diarahkannya kamera sesuai petunjuk dari perempuan bertubuh tambun itu Perempuan itu mulai merafalkan mantra-mantra yang terdengar tidak jelas Hanya bibirnya saja yang terlihat berkomat kamit Dengan tangan yang sengaja dibentangkan ke atas Kemudian ia terdiam Menunduk dengan mata yang terpejam Perempuan itu tiba-tiba menangis Tubuh bongsornya merosot ke lantai Siapa ini? Siapa ini? Seseorang lainnya menanyai Perempuan itu tak menjawab Ia terus saja menangis dengan suara yang cukup keras Siapa orang ini? Orang itu bertanya lagi Apa benar? Kamu Ayana? Selanjutnya dengan tangan terus menepuk-nepuk bau si wanita bongsor Wanita yang sedang bermediasi itu pun mengangguk Ada yang ingin disampaikan? Wanita itu mengangguk lagi Lalu dengan terbataya berusaha menyampaikan sesuatu Temukan jasadku Aku kedinginan Semua orang saling tatap mendengar permintaan itu Termasuk anak yang saat itu sedang berada di ruangan yang sama Tapi kemana lagi kami harus mencarimu? Seseorang bertanya lagi Wanita yang mengaku sedang bermediasi dengan Ayana tak menjawab Ia hanya tertunduk dengan isakan yang menyayat hati Hei Jangan menangis Katakan pada kami Dimana harus menemukanmu Wanita tambun masih terdiam Matanya terpejam semakin rapat dengan kening yang berkerut dalam Kepalanya teleng ke kanan dan kiri Seperti orang yang sedang berusaha mendengarkan sesuatu Jasadku Ada di sebuah batu Aku tersangkut Ungkap perempuan itu akhirnya Sontak saja pengakuannya membuat terkejut orang-orang yang ada di sana Yang mereka ingat Semua tempat di sungai itu telah disusuri Dan tak ada satu celah pun yang terlewat Batu Batu Yang sebelah mana Seseorang bertanya lagi Batu besar Setelah mengatakan itu Perempuan yang kesurupan itu membuka mata Dia mengusap wajahnya beberapa kali tanda sudah sadar kembali Video tentang perempuan tambun yang kerasukan arwah Ayana pun tersebar Hampir semua orang telah melihatnya dan mereka memberi tanggapan Ada yang percaya dan tidak sedikit pula yang memberi emo tertawa Salah satunya Ayana sendiri Gadis itu bahkan sampai tertawa terpingkal-pingkal Kalah melihat adegan maupun ucapan yang keluar dari perempuan semok itu Ada-ada saja Memangnya orang yang masih hidup Bisa merasuki orang lain Aku baru tahu Ujarnya seraya terus tertawa Bahkan ia sampai memegangi perut sendiri Aku tak menyangka ya Kok bisa sampai sebo ini Ganta yang berada tak jauh dari gadis itu Ikut menimpali Ia ikut menertawakan kekonyolan yang dibuat orang-orang Terima kasih sudah membantuku Lain kali kita buat lagi Yang lebih hebat lagi Ayana terus tertawa Siap menerima tugas Ganta berdiri dengan sebelah tangan Ia tempelkan di samping kening Persis seperti seorang militer Kala mendapat perintah dari komandanya Mereka pun tertawa bersama Mobil sedan berwarna putih berhenti di sebuah bang swasta Lalu seorang wanita dengan kerudung warna lilak dan berkaca mata hitam Turun dari dalamnya Ya Dialah Ana Ia menenteng sebuah berkas yang berisikan surat kematian Surat wasia dan segalanya Untuk mencairkan tabungan jika sang pemilik nama sudah tiada Ia lantas berjalan cepat menuju pintu kaca yang langsung disambut oleh penjaga keamanan Saya mau mencarikan ini Berapa lama prosesnya Tanyanya pada sekuriti seraya memperlihatkan berkas yang ia bawa Pria berseragam itu melihat sekilas Lalu mempersilahkan duduk untuk mengantri Ibu tunggu dulu aja disini Ini silahkan nomor antrinya Ucapnya dengan Rama dan Sopan Terima kasih Ana menuju di haritan kursi yang berjajar Menunggu panggilan untuk nomor antrean yang ia punya Nomor antrean 011 ditunggu di teller 2 Sebuah panggilan terdengar Itu nomor antrean miliknya Ana bergegas menuju teller Diserahkannya berkas yang tadi beserta buku tabungan milik Ayana Akan tetapi Betapa terkejutnya ia saat mendengar penjelasan dari petugas teller Saldo milik Ayana Kosong Yang benar mbak Tidak mungkin Mbak Lai sendiri kan Disini kan masih banyak Ana tetap bersih keras Dengan memperlihatkan kembali buku tabungan yang ia genggam Benar bu Kalau ibu tidak percaya Coba saya cek lagi Petugas bank kembali mengecek Hasilnya tetap sama Saldo milik Ayana kosong Saldo nya memang benar-benar kosong bu Menurut data ini sudah dialihkan ke rekening lain Dialihkan Maksudnya Ana tak habis pikir Mana mungkin ada orang lain yang tahu menang soal tabungan milik adiknya Dan juga Bukankah buku tabungannya selalu ada di rumah Oh ya sudah Saya permisi dulu Ana membawa kembali berkas itu Hatinya dongkol bukan kepala Uang sebanyak 12 sedikit yang sangat diharapkan Hilang sudah Kini ia hanya bisa gigi jari Dengan lemas Ana melangkah menuju mobil yang terparkir Mati-matian ia memutar otak Memikirkan kemana dialihkannya uang itu Lalu ia menyadari sesuatu Hmm Apa mungkin ya Gumamnya pelan sembari menghentikan langkah Bodoh Kenapa dari kemarin aku tak berpikir ke sana Imbunya lagi Sambil memukul kepalanya dengan pelan Membuat lelaki berseragam sekuriti yang berdita jauh darinya Menatapnya dengan heran Nih Uang sebagai yang ganti rugi selama aku tinggal di sini Ayana menyodorkan segebok uang berwarna merah ke hadapan ganta Tidak perlu Jangan dimasukkan ke hati Ucap marikun selama ini hanya bercanda kok Ganta kembali menggeser uang itu pada Ayana Tapi tatapan matanya tak sekalipun berpaling dari tumpukan uang itu Ayana tertawa Ia faham betul bahwa ganta sebenarnya butuh Hanya saja ikut lelaki itu terlalu tinggi Ya kalau begitu anggap saja sebagai hadiah dariku Karena kamu mau menolong dan menampungku selama ini Dan lagi Sebagai hadiah karena kamu sudah merahasiakan keberadaanku Ayana mendorong lagi tumpukan uang kertas itu Ganta menelan ludah Ya sudah kalau kamu memaksa Terima kasih ya Kalau ada apa-apa jangan sungkan minta tolong padaku Ayana tertawa Baru kali ini ia dia melihat lelaki yang tingkahnya seperti itu Cerewet dan apa adanya Tapi tidak pernah berpura-pura Jauh berbeda dengan Ezra yang terkesan kalem dan berubah Namun mampu mengoreskan luka dalam Mengingat nama Ezra Tawa Ayana berhenti seketika Wajahnya berubah murung dengan helaan nafas berat Ia masih tak habis pikir dengan semua pengkhianatan ini Mungkin Jika selingkuhan Ezra wanita lain yang tidak Ayana kenal tidak apa Sakit Sudah pasti Tapi takkan semenyakitkan ketika dihianati oleh orang-orang terkasih Terlebih lagi Ana Sang kakak yang selama ini ia percaya Orang yang selama ini ia bantu baik dari segi materi dan finansialnya Ayana tidak pernah menyangka Jika akhirnya kasih sayang itu dibalas oleh luka Halo Hei Ganta mengibaskan tangan di depan wajah cantik Ayana Hingga membuat gadis itu sedikit mengerjabkan mata karena terkejut Kemudian ia menoleh Apa? Tanyanya kemudian Apa? Oh Wang ini juga hasil dari kita berkunjung ke rumah kakakmu malam itu? Tanya Ganta penasaran Sebab yang ia tahu Ayana datang hanya untuk menakut-nakuti kakaknya saja Itu rumahku? Serga Ayana menampil kata-kata Ganta yang menyebut jika rumah itu milik Ana Hei Iya rumahmu Ucap Ganta segera Lalu ia mengulangi pertanyaan yang sama seperti tadi Menanyakan tentang asal Wang itu Ya tentu Itu rumahku dan juga Ini Wangku Bukankah aku berhak ke atas ini? Aku yakin Kak Ana sedang kelabakan sekarang Ayana tersenyum licik Di wajahnya tergambar jelas bahwa ia sedang merasa puas Tapi yang aku lihat Kamu cuma menakuti saja waktu itu Ayana tersenyum Kemudian ia menggerakkan telunjuk Mengisyarakan agar Ganta mendekat padanya Lalu gadis itu membisikkan sesuatu Wow Jenis sekali ya Hmm Ganta sampai bertepuk tangan kagum Aku memang menantang kejahatan Tapi Untuk yang satu ini Ya aku setuju lah Timpalnya lagi Hei Aku tidak jahat Aku hanya mengambil haku Dan membalas perbuatan mereka Lagipula bukankah yang mereka lakukan pada kai itu lebih kejam Bahkan dengan tega Berniat membunuhku kok Iya Tapi aku hanya ingin mengingatkan Agar kamu lebih hati-hati lagi ke depannya Jangan sampai kakak dan kakasimu itu tahu Kalau kamu masih hidup Bahaya Ganta berusaha mengingatkan Hmm Tenang saja Aku jamin pasti aku akan aman Asalkan rahasia kalau aku masih hidup Tidak ada yang tahu selain kamu Ya kalau begitu Aku akan mengumumkannya Ujar Ganta sambil tertawa Ia menggoda Ayana Ih sial Umbat Ayana sambil memukul lelaki yang berada di harapannya dengan sebuah bantal Di sisi lain Ana mundar-mandir di dalam kamarnya Berulang kali yang menatap layar benda pintar berbentuk pipi itu Dan menekan tombol panggilan Namun rupanya tak ada jawaban dari seberang sana Ah Badi kemana sih Ana berdecah kesal Wanita itu mulai jengkel saat hanya mendengar suara operator perempuan yang menjawab panggilannya Kamu lagi ngapain sih Zerah Gumamnya berbicara pada diri sendiri Sepertinya aku harus datang kesana Sambungnya lagi Kemudian mengambil tas kecil menggantung yang berisi kunci mobil Bi Saya nitip vila dulu Gak lama kok Ujarannya Saat sudah tiba di kamar birati Ia lantas menyerahkan belita itu ke dalam gedongan asisten rumah tangganya Tak Tapi bu Birati tak bisa melanjutkan kata-katanya Majikannya sudah berlalu begitu saja Tanpa peduli dengan keadaannya saat ini Ia sakit Sejak beredarnya rumor bahwa Ayana berkentayangan Dan menimbulkan banyaknya tamu ke rumah itu Membuat birati sangat kepayahan Perempuan ternyata itu menjadi tak bisa beristirahat walau hanya sekejap Ia akan sibuk sepanjang waktu Menyiapkan ini dan itu Birati hanya bisa menarik nafas dalam dan berat Saat mendengar mesin mobil majikannya telah dihidupkan Perempuan tua itu tak bisa menolak Ia sadar betul akan posisinya yang hanya seorang pembantu Sehingga mau tak mau Ia terpaksa harus melakukan perintah tuanya walau badan ringkinya Serasa remuk Sementara itu setelah menghidupkan mobil Anak kemudian tancap gas menuju kediaman Ezra Ada sesuatu yang ingin perempuan itu bicarakan Apalagi kalau bukan tentang Ayana Dan misteri hilangnya semua uang dan perhiasan milik adiknya yang sudah dianggap mendiang Sepanjang perjalanannya berusaha menerka-nerka tentang siapa pelakunya Lalu menggeleng cepat sembari bergidik saat mulai menyadari sesuatu Tidak mungkin Aku yakin betul Kalau Ayah sudah mati Gumamnya berbicara sendiri Sementara wajahnya tak mampu menyembunyikan kecemasan Ia tetap menampik walau dalam hati kecilnya Meyakini jika sang adik masih hidup Hingga tak terasa ia sudah sampai di kediaman Ezra Namun rumah megah itu terlihat sepi Anak turun dari mobilnya dan memencet bel berkali-kali Tapi tetap tak ada satupun sautan dari dalam Sunyi Tak menyerah Anak tetap berusaha memencet bel untuk kesekian kalinya Ia juga sudah berusaha menghubungi kasihnya Ya, kekasih hasil merebut dari Ayana Kemana sih ini orang? Dari tadi gak bisa dihubungi Anak tambah kesal Dibantingnya benda pipi itu ke dalam tas Akhirnya ia pun menyerah Lalu berbalik hendak pulang saja Namun langkahnya terhenti Tatapannya tajam menyorot ke arah mobil yang baru saja datang Itu mobil Ezra Dada perempuan itu kian berkemuru Kecemasan yang sejak tadi dirasa hilang begitu saja Menguap dan berganti dengan rasa cemburu yang membara Ezra bersama seorang perempuan di dalam mobil itu Tangan Anak bergetar Dengan pandangan yang mulai mengembun Ingin memaki tapi lidahnya terasa keluh Sebab terbakar api cemburu Begitu pula dengan Ezra Lelaki itu tampak kebingungan dan salah tingkah Siapa dia? Tanya Anak sesaat setelah Ezra sudah turun dari mobil Dan menghampirinya Dia temanku Ada apa kamu datang kesini? Ujar Ezra tanpa basa-basi Apalagi menyuruh Anak masuk dulu Kedalam rumah seperti biasanya yang ia lakukan Selain itu Ezra terlihat gugup Seperti ada yang sedang disembunyikan Oh teman Anak berusaha percaya dengan apa yang baru saja Ezra katakan Walau hatinya menolak Aku kesini karena ingin bicara denganmu Ini tentang Ayana Lanjutnya lagi setengah berbisik Sesekali juga ia terlihat melirik ke arah mobil Ezra Dimana perempuan itu berada di dalamnya Dan hatinya pun merasa tanya aman Ayana Ada apa lagi dengannya? Apa dia menghantuimu lagi? Bukan Tapi Sayang Kok kamu lama sih? Tiba-tiba perempuan yang sederi tadi diam di dalam mobil Keluar dan menghampiri Membuat Anak menggantungkan ucapannya Jantungnya mencolos dengan apa yang baru saja dia dengar Sayang Kening Anak berkerut dalam Sementara netranya menatap Ezra dengan tajam Ezra menelan luda Wajahnya pucat Persis seperti maling yang baru saja tertangkap basah Seorang teman Bisa saling memanggil sayang Tanya Anak lagi Tata panya menyiratkan luka Ezra tak mampu menjawab Dia hanya diam bergembing seraya memikirkan kalimat-kalimat yang pas untuk dijelaskan pada Anak nantinya Ini Mbak Ana kan? Manajernya Ayana Wujur ke disitu sambil menuju ke arah Ana Perkenalkan Mbak Saya Lisa Kekasih Ezra Lanjutnya lagi Membuat hati Ana kian memanas Oh Bagus Kamu tidak salah memiliki kasih Saya kenal betul Dia itu orang yang sangat setia Selamat ya Ana sengaja mereskan suaranya Bermaksud untuk menyindir Ezra Ia berusaha tetap tersenyum Malah hatinya Sedang terluka parah Sementara yang disindir hanya menunduk Sesekali juga mengusap wajahnya Iya Mbak Setia dan romantis Jawab gadis yang bernama Lisa itu Sambil bergelewit manca Membuat Ana membuang pandangan karenanya Sayang Kenapa malah ngobrol disini Panas lho Apa sebaiknya kita masuk ke dalam dulu Ibu gadis itu lagi memberi usul Matanya mengerling manca Iya panas Kau yang membuatku terasa sangat panas Ana berucap dalam hati Mati-matian ia menahan diri Agar tetap bisa menahan emosi Ayo Mbak Kita ke dalam aja Ajak Lisa lagi Tangannya terluruh ingin menonton Ana Namun Ana segera menolak dengan menepis tangan gadis itu Hah Tidak usah Tadi saya kesini hanya kebetulan lewat saja Ingin tahu kabar di kipar saya Ya Senyuman terpaksa itu masih menghiasi bibir Ana Sementara tangannya terkepal menanah marah Nafasnya menduru dengan detakan jantung yang kian memburu Kalau begitu Saya permisi ya Ana melangkah lebar meninggalkan pekaran rumah Ezra yang cukup luas dan tertata rapi Ia sempat menyekat sudut mata saat hendak memasuki mobil Ana kembali membalikan badan Menatap Ezra cukup lama Berharap pemuda itu akan mengejar dan menjelaskan semua padanya Namun Harap hanya sia-sia Ezra tetap bergeming di tempatnya dengan Lisa Yang bergelayut manja di lengahnya Ana melengos Kembali diseka air mata yang kian mengalir deras Lalu menutup pintu mobil dengan keras Dipukulnya setir itu berkali-kali Saat ia sudah berada di dalam mobil untuk melambiaskan emosi Hatinya patah Hancur Hingga kepingannya menusik kerongga dada Pecah sudah tangisannya yang sederit tadi mati-matian ia tahan Ana tak menyangka Jika Ezra akan melakukan hal yang sama kepadanya Seperti apa yang dilakukan pada ayah Ana Jahat kamu, Lisa Ana memaki walau cacan itu hanya ia dengar sendiri Teringat kembali dengan janji-janji Ezra Bahwa pemuda itu tak akan meninggalkannya sendirian Akan menghadapi masalah bersama jika suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Yang berhubungan dengan kasus Hayana Tapi sekarang Saat semuanya semakin sulit karena banyaknya teka-teki Ezra malah pergi ke lain hati Ana tak menyangka jika cintanya akan berakhir menyesakan dada Jika tawakan seperti ini Mungkin ia tak akan terlalu terbawa perasaan saat bersama Ezra Ya Awalnya memang Ana hanya menjadikan Ezra sebagai alat untuk menghancurkan adiknya Hayana Namun Karena kedekatan yang terjalin di setiap harinya Membuat benih-benih cinta itu muncul tanpa diduga Hingga membuatnya gelap mata dan ingin menguasai semuanya Sial Sial Desis Ana sambil kembali memukul setir mobil di hadapannya Lalu setelah puas Ia mulai menghidupkan mesin mobil dan berlalu Melaju dengan kecepatan cukup tinggi Mencoba melampiaskan amarahnya di jalanan Singkatnya Ana mengempaskan diri di atas kasur Wajahnya menelungkup dengan pipi yang sudah basah Ia masih tak terima dengan kenyataan Bahwa ternyata Ezra menduakannya Ana merasa sangat terpuruk Dia berpikir bahwa semua orang meninggalkannya sendiri Di tengah masalah yang terus menderah Belum selesai dengan ketakutannya tentang arwah Ayana yang ingin membalas dendam Tentang teka-teki tabungan milik Ayana yang raib Dan sekarang Ia harus menghadapi masalah baru yang sangat menyakitkan baginya Yaitu Ezra yang tiba-tiba mendua Ana merasa menjadi manusia yang paling tersakiti Ia juga merasa dunia ini tak pernah adil baginya Sejak kecil sudah mengalami pahitnya menjadi anak korban perceraian orang tua Lalu disusul dengan sang ibu yang harus pergi untuk selamanya Akibat kematian yang sangat tragis Beranjak remaja hingga dewasa Ana merasa selalu tersisi Kasih sayang yang ia harapkan dari sang ayah Tak pernah ia dapatkan Dia bagai tak terlihat di mata sang ayah Seperti ada sekat yang menghalangi khusus untuk dirinya Berbeda dengan Ayana Sang adik yang selalu dinomor satukan Selain kecantikan wajahnya Ayana dikenal sebagai pribadi yang sopan Ramah Dan berprestasi Semua orang memujinya Dan itu membuat Ana semakin tak suka pada sang adik Dan sekarang Saat ia ingin menciptakan kebahagiaannya sendiri Semesta seolah tak merestui Awalnya ia menyangka bahwa setelah Ayana pergi Hidupnya akan menjadi lebih bahagia Namun Ternyata duganya salah Rasa cemas itu sering menderah Takut jika kejahatannya akan terbongkar Takut jika semua orang tahu Kalau kematian sang adik Disebabkan olehnya Dan yang terakhir Takut jika arwah Ayana akan datang Dan membalaskan dendamnya seperti di film-film Atau yang lebih buruk lagi Ayana masih hidup Dan akan membawanya pada neraka dunia Ana lekas menyekah air matanya Saat terdengar pintu kamar yang diketuk berkali-kali Susah payah wanita itu bangkit dan membuka pintu Sungguh hati yang tengah terluka Membuat segalanya serasa berat Mau apa kamu kesini? Tanyanya saat pintu itu sudah terbuka lebar Di hadapannya sudah berdiri seorang laki-laki Yang saat ini paling ya benci Iya Yaitu Ezra Aku Aku ingin menjelaskan semua yang kamu lihat tadi Ana Aku rasa tidak perlu Semua pengakuan Lisa sudah jelas untukku Jawab Ana dengan ketus Disekanya kembali air mata yang jatuh tanpa permisi Sebaiknya kamu pergi Ucapnya lagi hendak menutup pintu Tapi dengan cepat Ezra menahannya Dengarkan aku dulu Aku lakukan itu untuk kebaikan kita Ana Ezra berusaha memberi alasan Apa? Kebaikan kita kamu bilang? Hah? Ana tersenyum sinis Mata sembabnya melirik tajam Mungkin lebih tepatnya kebaikanmu Hah? Ana menunjuk dada Ezra sambil sedikit mendorongnya Ana Tolong Mengertilah sedikit Ezra memohon Aku menjelin hubungan dengan Lisa Karena tak ingin orang lain tahu Kalau diantara kita ada hubungan spesial Apalagi kalau sampai terendus media Apa yang akan mereka katakan nantinya? Sambungnya lagi dengan nada bersungguh-sungguh Itu cuma hal ibumu saja Kenyataannya Kau memang tidak setia Hanya laki-laki pengecut memuji selangkangan Serga Ana menyerang dengan kata-kata sengit Mendengar hal itu Ezra yang asalnya ingin memperbaiki hubungannya dengan Ana Menjadi berubah pikiran Rahang lelaki itu mengeras Dengan urat-urat yang menonjol Ya Aku memang lelaki pengecut Lelaki kurang ajar yang telah tega menyakiti kekasihku Demi memilih perempuan sepertimu Balas Ezra tak kalah sengitnya Oh, jadi kamu menyesal? Suara Ana meninggi Iya Aku menyesal Aku menyesal telah tergoda olehmu Dan memilih mencapakan Ayana yang sudah jelas-jelas gadis baik-baik Sedangkan kau Manusia macam apa yang tega mengkhianati adik sendiri? Plak Ezra tertoleh Setelah sebuah telapak tangan mendarat dengan sempurna di pipinya Tapi aku tidak sepertimu yang sampai menghabisi nyawanya Pungkas Ana berapi-api Ezra tergagak Sembari masih memegangi pipi sebelah kirinya Apa katamu? Aku yang membunuhnya? Hmm? Apa kau lupa? Bahwa kau pun menyetujui saat aku membayar seorang untuk membunah Ayana Lalu kenapa? Seakan semua salahku Perang Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh Membuat mereka yang sedang bersih tegang menoleh hampir bersamaan ke arah sumber suara Berhati? Ana dan Ezra berlari ke arah sumber suara Ketika sudah sampai Tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa di sana Kosong Padahal suara itu sangat jelas Terdengar seperti di dekat tangga samping ruang tamu Mereka mundar-mandir Memeriksa guci-guci juga fase bunga yang berjejer menghiasi ruangan itu Dan hasilnya Tidak ada yang pecah ataupun jatuh Semuanya masih tetap-tetap rapi Dua orang itu saling pandang Mereka merasa heran Padahal suara tadi terdengar begitu jelas Persis suara guci atau fase yang pecah Kamu Kamu juga tadi dengar kan? Tanya Ana untuk lebih memastikan Sedang matanya masih jeli menyisir sudut demi sudut ruangan itu Tanpa ada yang terlewat Ezra tak menjawab Lelaki jangkung itu malah bergegas menuju kamar yang terletak paling belakang di rumah ini Kamar birati Rahangnya mengeras dengan tangan yang terus mengepal Ezra Ezra Kamu mau kemana? Tanya Ana sambil ikut berjalan di belakang lelaki itu Kamu diam saja Aku mencuriga sesuatu Ezra menjawab tanpa menoleh Saat sudah sampai Ezra langsung saja membuka pintu kamar itu dengan cukup keras Tanpa mengetuknya terlebih dahulu Membuat birati yang terlihat sedang tidur pulas Melonjak karena kaget Begitu pula dengan vila Belita itu suntak menangis karena ikut terkejut Astagfirullah Serunya seketika berdiri Matanya mengerja berkali-kali dengan wajah yang nampak tegang Ada apa? Birati bertanya dengan terbatas Ezra menatap tajam Langkah lebarannya membuat jarak antara birati dan dirinya semakin terkikis Bibi sedang apa? Apa yang sudah bibi lakukan? Tanya Ezra kemudian Matanya masih menata dalam birati yang sedang berusaha menenangkan vila dalam gedongan Saya tadi tidak sengaja ketiduran Saya tidak enak badan Maaf Ucap birati menunduk dan merasa bersalah Bukan itu maksud saya Apa bibi tadi keluar dari kamar ini? Tanya Ezra lagi Tidak Bibi disini dari tadi Birati menggeleng Ezra terdiam dengan kening yang berkeru dalam Otaknya berputar Berusaha menerka apa yang sebenarnya sudah terjadi Jika birati ada di kamarnya Lantas siapa yang tadi? Ujarnya dalam hati Kamu curiga sama birati? Tiba-tiba anak menyelah Seakan sudah tahu apa yang ada dalam pikiran Ezra Aku sudah mengenal dia dengan baik Tak mungkin rasanya jika yang tadi itu birati Iya kan bi? Tanyanya kemudian Sebelah tangannya mencenggram bahwa wanita tua itu Sedang sorat matanya menyerupai ancaman Yang tadi apa? Maaf bibi tidak mengerti bu Berati memandang Ezra dan anak secara bergantian Ia terlihat bingung Lalu kembali menunduk dengan memainkan ujung bajunya Ana melepaskan cenggramanya Kemudian beralih menatap Ezra Begitu pula dengan lelaki itu Dua orang itu seakan sedang berkomunikasi lewat tatapan mata tanpa bicara Yaudah Bibi jaga villa lagi Saya masih ada urusan lain Ucap anak akhirnya Setelah cukup lama terdiam Dan meyakini jika birati memang tak tahu apa-apa Kemudian Keduanya pergi dengan masih membawa rasa penasaran yang bersarang dipikirannya masing-masing Sementara itu Setelah Ana dan Ezra keluar dari kamarnya Berati jatuh terduduk dengan villa Yang ada masih dalam gendongan Ditariknya nafas dalam berkali-kali Untuk segedar menetralkan rasa gugup Dan takut yang telah bercampur jadi satu Takut jika sang majikan tahu kalau sebenarnya ia telah mendengar sesuatu Gugup karena ia hampir saja ketahuan Iya Birati telah mendengar semuanya Awalnya ia terbangun karena mendengar suara ribut-ribut orang Yang saling beradu argumen Meskipun tak terdengar begitu jelas Tapi hal itu cukup membuatnya penasaran Dan menuntunya untuk keluar dari kamar demi melihat apa yang sedang terjadi Namun Setelah sampai di dekat tangga Ia baru menyadari jika ternyata yang sedang bertengkar adalah Ana dan Ezra Sempat berniat untuk kembali ke kamar karena ia tahu Itu bukanlah urusannya Tapi langkahnya seketika terhenti Kala di antara pertengkaran itu mereka menyebut kematian Ayana Birati tertegun untuk waktu yang cukup lama Karena terkejut Atas pengakuan yang tak sengaja keluar dari mulut keduanya Dia menanjamkan kembali pendengaran Dan bersiap dengan ponsel jadul miliknya yang telah disetel untuk mereka Namun sayang Karena terburu-buru ia tak sengaja menyenggol sebuah pernak-pernik hiasan di ruangan itu Untung saja ia dengan sigap bisa menanganinya Jika tidak Birati sudah membayangkan apa yang akan terjadi berikutnya Mungkin nasibnya akan sama dengan Ayana Birati bergidik Membayangkan apa yang akan terjadi jika ia telah satu menit saja Wanita itu berjongkok mengambil sesuatu dari bawah tempat tidurnya Sebuah gelas antik terbuat dari porselen yang sudah pecah menjadi beberapa bagian Karena tak sengaja tersenggol Saat ia terkejut mendengar pertengkaran majikannya dengan Ezra Lantas dibungkusnya pecani itu Dengan kain kerudung yang sudah tak terpakai untuk kemudian dipuang Disekanya buliran yang sejak tadi telah membanjari kening Sementara istighfar tak pernah berhenti keluar dari mulutnya Ya Allah Kusti Tidak nyangka kalau sebenarnya Dan Ayah tewas Dan Ayah tewas di tangan mereka Birati bergumam pelan Sambil menutup mulutnya Ia masih tak percaya dengan apa yang ia dengar secara tak sengaja tadi Saat Ana dan Ezra bertengkar Benar-benar jahat mereka Sambungnya lagi masih dengan ada pelan Wanita itu tak menyangka Jika Ana dan Ezra tega bersekongkol untuk melenyapkan Ayah Ana Birati bingung Apa yang harus ia perbuat Melapor pada biapur wajib sepertinya tak mungkin Karena kurangnya bukti yang akurat Sebab wanita itu hanya mendengar sekilas dan itu pun Secara tidak sengaja Walau sempat merekamnya beberapa menit Tapi karena jarak yang cukup jauh Membuat suara dari rekamannya Tak begitu terdengar begitu jelas Di sisi lain Ia pun tak ingin pembunuh Ayah Ana masih berkeliaran bebas Sementara jasad sang artis Belum juga ditemukan sampai saat ini Aku yakin ada yang mendengar pertengkaran kita tadi Ucap Ezra terlihat depresi Dengan terus mengerut keningnya Ia bersandar pada kursi dekat jendela di kamar Ana Ini semua karena kamu Kamu yang tak mau mendengarkan penjelasannya dulu Seandainya kamu tidak langsung tersulut amarah Mungkin kata-kata itu tak akan keluar Dan membongkar rahasia yang selama ini kita tutup rapat Impunya lagi Lelaki itu terlihat sangat panik dan kebingungan Ia yakin sekali bahwa pertengkaran mereka tadi ada yang mendengarkannya Apa? Kau menyalahkan aku? Ana menegakkan badannya Yang semula bersandar pada penyangga kursi Matanya melebar Merasa tak terima dengan apa yang Erza katakan barusan Lalu siapa lagi? Seandainya kamu tidak meninggalkan suara Mungkin aku juga tidak akan ikut tersulut amarah Lagi Erza membuat Ana semakin geram Iya Aku akui memang aku salah Tapi hati siapa yang akan baik-baik saja Melihat kekasihnya bermesraan dengan perempuan lain di hadapan matanya Hah? Siapa? Ayo katakan padaku Suara Ana kembali meninggi Ia benar-benar tak terima dengan semua ucapan Erza Yang seakan terus menerus menyalahkan dirinya Kali ini Erza tak menyaut Namun ampasnya masih naik turun dengan cepat Tangannya pun masih mengepal dengan wajah yang merah pada menahan amarah Makan tetapi Untuk melawan Ana pun rasanya percuma Malah akan semakin sulit masalah ini bertambah Kamu tidak bisa menjawabkan Berarti benar ini semua salahmu Ujar Ana lagi karena lama tak mendapat tanggapan Diam Ezra menghentak Kenapa kamu masih saja meributkan tentang aku dan Lisa? Kenapa tidak bisa berpikir jernih? Sementara nasib kita ada di ujung jurang Aku sudah pusing memikirkan bagaimana jika benar ada orang yang mendengar rasa kita Halo kenapa? Kenapa kamu tidak bisa berpikir sampai ke sana Ana? Kenapa sih? Kali ini Ana yang terdiam Sementara Ezra bangkit dan melangkahkan lebar menuju ke pintu Baiklah Aku pergi dulu Aku akan pikirkan masalah ini sendiri Dan kamu Silahkan kalau kamu mau terus-menerus berkutat dengan masalah Asmara Aku sudah tak peduli lagi Ucap Ezra sesaat Sebelum benar-benar pergi Lalu setelah itu Ia melangkah keluar meninggalkan Ana yang masih terdiam Lisa Kekasih baru Ezra berjalan perlahan ke sebuah kafe Gadis yang menggunakan kacamata hitam dan masker Yang menutupi sebagian wajahnya itu Terlihat seperti sedang mengamati sekitar Sebelum akhirnya membuka pintu kaca dan masuk ke dalamnya Sesekali juga ia terlihat memainkan benda pipi dalam genggaman Lalu kembali melihat ke sekitar Ke arah deretan meja yang tersusun rapi Dan mengamati pengunjungnya satu persatu Talaman dering ponsel kembali terdengar Menampilkan nama yang sudah tak asing dengan wajah gadis cantik sebagai latarnya Ayana Kols Oke Kita beralih ke sudut pandang Ayana Sore disertai grimis kecil menyambutku Kalah sampai di sebuah kedai kopi Kulipat payung dan mengusah baju yang sedikit basah Karena terkena cipratan dengan telapak tangan Kudorong pintu kaca setelah memastikan semuanya aman Tak ada yang mengenaliku Ganta juga tak ikut Anak itu sudah mendapatkan pekerjaan sekarang Ku edar pandangan ke semua meja di cafe ini Mencari seseorang yang memang sebelumnya sudah ada janji Tak kutemukan Ku putuskan untuk duduk di meja paling belakang Yang disampingnya terdapat jendela kaca sangat besar Lumayan untuk mengurangi suntuk kalau-kalau Dia ngaret Aku memaklumi mungkin dia sedang sibuk karena Harus syuting film terbarunya bersama Ezra Ku ketuk-ketuk jemari di meja demi membunuh rasa bosan Secangkir latte yang tadinya hangat kini sudah kehilangan asapnya Hingga setengah jam kemudian Dia datang dengan tergesa Memakai hoodie dan masker yang hampir menutupi sebagian wajahnya Lisa Aku berteriak memanggil namanya Seraya mengacungkan tangan Guna memberitahu dimana keberadaanku Sekilas Lisa menyipit Lalu dengan langkah tergesa menghampiri Hampir saja aku tidak mengenalimu Ucapnya ketika sudah sampai Gadis itu memperhatikanku dari atas kepala hingga ujung kaki Sengaja agar tidak ada orang yang tahu Jawabku sambil membutuhkan posisi cadar yang sudah agak turun Ya Aku sengaja memakai pakaian tertutup seperti ini Untuk mengelabui orang-orang yang menganggapku sudah mati Sama seperti kabar yang tersiar berbulan-bulan lalu Sebenarnya mudah saja bagiku untuk kembali muncul dan melapor polisi Hanya saja ku rasa sekarang bukan waktu yang tepat Aku ingin tahu lebih jauh lagi Tentang rencana kakak perempuan dan kekasihku itu Mantan Dan sebelum mereka bertindak lebih jauh Menghabiskan semua hartaku Misalnya Aku akan bertindak lebih dulu Untuk itu sekarang aku meminta bantuan Lisa Lawan main Ezra di film terbarunya Awalnya Gadis itu menolak Bahkan dia terlihat syok ketika pertama melihatku datang ke lokasi syutingnya Saat itu aku menemuinya di ruang make up Dia diam mematung dengan tangan gemetar Aku jelas melihatnya Dia menyangka bahwa aku ini arwah penasaran Rupanya dia termakan rumor yang santer tersebar Hingga aku menenangkannya dan menceritakan semua yang menimpaku Akibat ulah dua manusia pengkhianat yang sebenarnya orang-orang terdekat Lisa bersimpati Dia bersedia membantuku Dengan imbalan yang cukup besar tentunya Bagaimana? Apa dia curiga? Tanyanku kemudian setelah memesan minuman untuk Lisa pada pelayan Aku rasa tidak Malah aku berhasil marahinya Sekarang aku dan dia resmi memiliki hubungan Jawabnya setelah menganjur nafas dalam terlebih dahulu Tapi gimana dengan Bian? Aku takut dia jemburu Sambungnya lagi Mimik kebingungan jelas tergambar di wajahnya Bian Adalah lelaki yang ku ketahui belakangan ini sedang dekat dengan Lisa Seorang model yang tak kalah tampannya dengan Ezra Aku menyandarkannya tubuh kesandaran kursi Memikirkan jalan terbaik Hingga akhirnya terpikir sebuah ide Biar aku bicara padanya Hmm, oke Aku harap dia bisa mengerti Terus Bagaimana dengan perumahan itu? Ah, maksudku Ana Aku meralat ucapan setelah melihat ekspresi Lisa Yang terlihat bingung saat aku hanya menyebut Ana dengan kata wanita itu Tidak ada yang berarti Dia terlihat biasa saja Tapi Aku tahu betul dia sedang menan sakit Sudah kuduga Aku tahu betul sikap kakakku itu Duktinya Aku pun sampai terkecoh selama ini Aku mengira kalau Ana tulus menyayangiku Sama seperti aku menyayanginya Tapi ternyata aku salah Justru dengan sikap tenangnya Dia tega mengkhianatiku Bahkan sampai ingin menyingkirkanku Kuserahkan padamu Apapun caranya Bantu aku Aku sudah menyiapkan hadiah yang terbaik Ucapku setengah mohon Aku sedang asik menikmati rintik hujan Ditemani secanggir teh hangat Suaranya yang riuh menimpa genting Membuatku tenang untuk sejenak Ya setidaknya untuk saat ini Ternyata menyenangkan juga hidup seperti ini Menjadi orang biasa yang bebas Tidak ada wartawan Tidak ada sorot kamera Bisa sirat yang cukup setiap harinya Dan yang satu lagi Aku tidak perlu susah-susah Menjadi orang lain Berita tentangku pun Sudah mulai meredup Mungkin Mereka sudah mulai bosan Atau mungkin juga Aku yang sudah dilupakan Namun meski begitu Tak akan kubiarkan orang-orang Yang telah berkhianat itu Hidup dengan tenang Aku sedang menyiapkan kejutan Untuk mereka Hanya tinggal menunggu waktu saja Hai Sudah tahu Berita terbaru Tanya ganta yang tiba-tiba saja datang Dengan membawa sejangkir kopi Apa? Aku menoles jenak Lalu kembali menggambati rintik hujan Yang semakin deras lewat kaca jendela Eh, tadi Di tempatku bekerja Aku melihat mantanmu Dengan seorang wanita Tapi bukankah kamu? Jelas ganta dengan serius Oh ya? Saatku tanpa menoleh padanya Terus? Tanya aku lagi Sambil menyusah perlahan teh hangat Yang masih ada setengahnya Mereka datang Ke restoran tempatku bekerja Sepertinya bis syuting Tapi Tiba-tiba datang kakakmu Dan mengacaukan segalanya Dia membuat keributan Imbunya lagi Reflek aku terbatu karena kaget Tapi juga senang Akhirnya rencanaku berhasil Lisa memang hebat Dia benar-benar bisa diandalkan Eh, kamu tidak apa-apa? Tanya ganta terlihat khawatir Saat melihatku tersedak air teh Aku menggeleng Tidak Jawabku sambil masih terbatuk-batuk kecil Terus gimana? Ada kelanjutannya lagi? Imbuhku kemudian Setelah batuk perlahan mulai meredam Sempat terjadi ketegangan Banyak yang mereka-mereka Dengan sponsor juga loh Sepertinya ini akan jadi ramai Aku tersenyum puas mendengarnya Setelah ini tunggulah aku Akan datang mengejutkan kalian Aku menunggu dengan tenang Sementara polisi sedang menjemput Ezra dan Ana Ya tentu saja atas laporanku Disertai bukti-bukti kuat Awalnya para polisi itu pun tak percaya Dan mengatakan kalau aku penipu Yang kebetulan punya wajah Yang mirip dengan Ayana Tapi setelah semua ku jelaskan Mereka akhirnya percaya Beruntung pula aku sempat memotret Lebam-lebam dan luka di tubuhku saat itu Memakai ponsel ganta tentunya Hingga kini gambar di ponsel itu Dapat dijadikan barang bukti Ganta juga menjadi saksi kuat Atas peristiwa mengenaskan Yang menimpa aku waktu itu Karena Ya Dialah orang yang menolongku Rasanya aku sudah tak sabar melihat mereka Penasaran Ekspresi apa yang akan Ezra dan Ana tunjukkan Saat nanti mereka melihatku lagi Setelah Menganggapku mati Tak lama akhirnya polisi datang Dengan membawa Ezra terlebih dahulu Lalu saat dia melihatku Ekspresinya sesuai dengan apa yang sudah Kuduga sebelumnya Matanya melebar dengan wajah yang pias Mungkin Ezra tak menduga jika penganiayaan yang ia lakukan dulu Tak pernah mendatangkan kematian untukku Aku bangkit Berdiri sebelum ia dibawa ke ruang penyelidikan Lalu berjalan berlahan menghampirinya Dengan memamerkan senyum kemenangan Apa kabar Ezra? Senang bisa melihatku lagi Ucapku setenang mungkin Ezra tak menjawab Ia hanya menatapku Kegelisahan jelas terlihat di raut wajahnya Selang beberapa menit kemudian Polisi membawa kakakku tersayang Ana Perempuan itu berulang kali berontak dengan terus mengatakan Bahwa ia sedang di fitnah Dan aku sudah mati Tentu saja semua ucapan itu dia katakan sebelum benar-benar melihatku Tapi kemudiannya berhenti Saat kami benar-benar bertemu sekarang Dia sudah tak bisa mengelak lagi Ternyata dugaanku salah Ana malah menangis merawung sambil memeluk tubuhku dengan erat Aku sempat terkejut Sebelum akhirnya menyadari jika Ana sedang kembali memerankan kepribadiannya yang lain Ya tapi aku tak akan tertipu lagi dengan kebaikan palsunya itu Aku juga menyayangimu kak Tapi itu dulu Sebelum kakak tega mencelakaiku Dan berniat membunuhku Aku mengurai pelukanya Tidak ya Kakak tidak ada hubungannya dengan kasus itu Dia masih saja berkilah Aku tersenyum sinis menangkapinya Lantas Siapa perempuan yang tertawa-tawa bersama Ezra Dari atas jembatan waktu itu Saat aku diambang sekarat Saat aku sedang berjuang antara hidup dan mati Dan Bukankah kakak sendiri Yang memerintahkan mereka untuk melemparku ke jurang Ana tak mampu lagi berkata-kata Hanya gelengan yang mampu ia berikan sebagai sanggahan Sidang demi sidang dagawaan terhadap Ana dan Ezra berjalan dengan lancar Tak ada rintangan berarti Walau mereka sudah mengajuan banding Hukuman yang setimpal pun Akhirnya dijatuhkan pada mereka Ana dan Ezra Dijerat pasal perampokan dan pembunuhan berencana Ya sesuai keinginanku Karir Ezra Hancur sudah Sementara Villa Aku yang akan mengurus Sekecil apapun Tak ada alasan aku Untuk membenci gadis kecil itu Dia tak bersalah Walau sang ibu mati-matian membenci dan ingin menghabisiku Untuk Ganta Sebagai rasa terima kasih Aku menjadikan Aku menjadikannya asisten menggantikan Ana Karirku kembali bersinar Orang-orang menyambutku dengan antusias Bahkan ada beberapa di antara mereka yang mengirim karangan bunga Sebagai ucapan selamat datang kembali Aku lega Walaupun agak sedikit lama Tapi setidaknya Aku mampu mengungkap kejahatan yang mereka lakukan Bukan masalah tega atau tidak Tapi bukankah setiap kejahatan perlu ada pertanggung jawaban? Ya enggak Dan Cerita pun Selesai Oke Cerita selesai Semoga Kita bisa mengambil ikmanya dari cerita di atas Tentunya Ambil sisi positifnya Dan buang sisi negatifnya Dan dari saya Mohon maaf Bila ada salah kata Atau dalam penyambung cerita Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video Berikutnya And see you Bye-bye Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video